Sebuah kabar cukup mengejutkan datang dari Liga Jepang. Kabarnya pemain bertahan tim Nas Indonesia Justin Hapner yang sedang dipinjamkan ke klub Kerezo Saka akan ditarik kembali oleh tim Wolverhampton. Justin Hapner mungkin akan bisa tersenyum lebar dengan keadaan ini sebab dirinya jarang mendapatkan kepercayaan untuk tampil di tim kontestan J-League itu. Awalnya Wolverhampton berharap Justin Hapner mendapatkan menit bermain yang banyak saat dipinjamkan ke Kerezo Saka pada Maret 2024. Dalam rencana awal Justin Hapner dipinjamkan selama 1 tahun atau hingga akhir 2024. Akhirnya tapi hingga pekan ke-22 Liga 1 Jepang 2024, Justin Hapner hanya main 6 kali. Ironisnya dari 6 pertandingan itu, 5 diantaranya berasal dari bangku cadangan. Sudah berikan kode, Justin Hapner isyaratkan cabut dari Kerezo. Tandakan cabutnya Justin Hapner dari Kerezo Saka sudah dispil oleh sang pemain sendiri melalui Instagram eksklusifnya. Justin Hapner mengaku bakal kembali ke klub induknya, Wolves, atau bisa melanjutkan masa peminjaman ke klub lain. Dalam konten eksklusifnya itu, Justin menjawab 2 pertanyaan soal rencana meninggalkan Jepang. Kapan Anda meninggalkan Jepang? Bilaan ini, jawab Justin. Kemana kamu pergi setelah meninggalkan Jepang? Kembali ke Wolves atau klub lain, tambahnya. Sementara itu, Presiden Kerezo Saka, Hiroaki Morishima, semua menegaskan bila Justin adalah pemainnya dibutuhkan klub. Hal ini dibuktikan dengan tindak dilepasnya Justin untuk tim NAS U23 Indonesia saat playoff Olympiada 2024 Mei lalu. Tak berada dalam daftar pemain meski tidak cedera. Biasanya, pemainnya cedera tidak akan ditampilkan dalam daftar pemain yang akan diturunkan. Tapi nama Justin Hapner tak ada dalam daftar pemain Kerezo Saka ketika mereka menghadapi Von Forret Kofu. Tak jelas mengapa Justin Hapner tak berada dalam susunan pemain. Padahal Kerezo maupun Justin Hapner sendiri tak memberikan keterangan jika Justin sedang cedera atau berhalangan untuk bermain. Hal ini semakin menjerumuskan kabar kencang jika Justin Hapner benar-benar sudah pulang ke Wolverhampton. Dan jika ini benar, maka Liga Jepang akan semakin dicap oleh sporter tim NAS Indonesia sebagai Liga yang pulit memberikan waktu bermain bagi pemain tim NAS Indonesia. Karena sebelumnya ada nama pertama Arhan yang juga jarang diberikan waktu bermain dari tim Tokyo Verde. Para klub Jepang itu dianggap hanya menjadikan para pemain tim NAS Indonesia sebagai alat marketing guna meningkatkan keaksesan mereka. Hal itu pun membuat para netizen Indonesia beramai-ramai menyerang akun ofisial sosial media tim yang dibela oleh para pemain tim NAS. Contoh saja di Instagram Kerezo Saka, banyak warganya di Indonesia yang kecewa karena Justin Hapner tak dimainkan. Mereka juga mengancam akan mengunfollow Instagram Kerezo Saka jika nantinya Justin Hapner akan meninggalkan klub itu. Hal ini juga nambaknya turut membuat Wolverhampton, tim yang meminjamkan Justin Hapner kecewa. Karena bagi Wolverhampton sosok Justin Hapner merupakan pemain menjanjikan milik mereka. Maka tak heran dirinya ditunjuk menjadi kapten tim muda Wolverhampton. Justin Hapner yang diharapkan bisa diberikan menit bermain, ternyata jarang diberikan kesempatan oleh Kerezo. Sehingga karena tak sesuai ekspektasi, Malcolm Wolverhampton pun akhirnya berniat membawa pulang kembali pemain keturunan Indonesia Belanda ini. Terima kasih telah menonton! Dasahkan kencansalahan untuk Justin Hapner. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!